Kembali lagi di Yeni Traveling, kali ini saya akan merekomendasikan 5 tempat wisata Gunung Kidul terbaru, cocok untuk liburan akhir pekan. Belakangan ini, obyek wisata Gunung Kidul menjadi primadona. Lokasi Kabupaten Gunung Kidul yang berada di sisi selatan Yogyakarta membuat kawasan ini memiliki deretan pantai yang elok dan menawan. Ada beberapa tempat wisata baru di Gunung Kidul yang tidak kalah menarik selain pantai. Tempat-tempat ini cocok untuk dipunjungi saat liburan akhir pekan. Berikut daftar 5 tempat wisata di Gunung Kidul. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa, like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kamu jangan ketinggalan informasi baru dari Yeni Traveling. Yang pertama, Heha Ocean View Heha Ocean View merupakan salah satu tempat wisata di Gunung Kidul. Lokasinya ada di Bolang, Girikarto, Panggang, Gunung Kidul. Tempat wisata yang satu ini masih satu manajemen dengan wisata Heha Sky View. Meski memiliki konsep yang sama, bedanya Heha Ocean View menawarkan pemandangan laut selatan yang indah. Wisata ini berlokasi tepat di tepi tebin, sehingga pengunjung bisa menikmati pemandangan laut lepas yang mengagumkan sambil menikmati makanan dan minuman yang tersedia. Beberapa fasilitas lainnya yang bisa dinikmati pengunjung diantaranya angkringan, pijak refleksi, musola, toilet, taman untuk area nongkrong, panggung musik, dan beberapa spot foto Instagramable menarik. Biaya tiket masuknya 5 ribu rupiah. Kamu bisa mengunjungi Heha Ocean View mulai pukul 9 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk Senin sampai Jumat, sementara pada akhir pekan dan hari libur nasional mulai pukul 8 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, Heha Sky View Tempat wisata di Gunung Kidul selanjutnya adalah Heha Sky View yang berlokasi di Jalan Delingo Patuk No. 2, Bukit Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Jika Heha Ocean View memiliki pemandangan laut lepas yang indah, Heha Sky View menyajikan pemandangan kota dengan lampu-lampu yang memikat. Tidak hanya itu, keunggulan Heha Sky View yakni memiliki 7 spot foto Instagramable yang berada di atas ketinggian. Hal ini karena letak Heha Sky View yang berada di dataran tinggi Yogyakarta, yaitu Gunung Kidul. Ketujuh spot foto selfie yang ada di area ini di antaranya Sky Bridge, Sky Plane, Sky Glass, World Climbing, Sky Balloon, Superman, dan Sky Love. Fasilitas di Heha Sky View yaitu Food Court, Aneka spot foto selfie, Meeting Room, Tempat Parkir, Mushola, Kamar Mandi dan Toilet, Gazeba dan Taman, Souvenir Shop. Jika tertarik untuk mengunjungi Heha Sky View, kamu bisa datang pada hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10,00 sampai 21,00. Sementara itu pada akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu, Heha Sky View buka mulai pukul 8,00 sampai 21,00. Harga tiket masuk di masa normal, bukan masa liburan, sebesar Senin sampai Kamis pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat yaitu Rp15.000. Pukul 15.00 lewat 1 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat yaitu Rp20.000. Yang ketiga, Teras Kaca Pantai Muluran Teras Kaca Pantai Muluran juga dapat menjadi pilihan tempat wisata di Gunung Kidul. Lokasi tepatnya berada di Pantai Muluran, Desa Girikarto, Kecamatan Panggam, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wisata Teras Kaca mulai dibuka pada awal 2018. Sejak saat itu, tempat tersebut ramai dikunjungi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam pantai dan pemandangan, sampai mencari latar foto yang indah. Selain menyajikan pemandangan laut, Teras Kaca juga menyediakan berbagai spot foto menarik untuk berburu foto Instagramable. Di antaranya, ada tempat berbentuk seperti moncong perahu dan balkon yang beralaskan kaca, ayunan langit, mahkota raksasa, becak terbang, dan lainnya. Wisatawan yang datang ke teras kaca harus memberanikan diri naik ke bagian atas dan menginjak lantai kaca yang ditopang rangka besi. Saat berdiri di atas kaca, terlihat jelas bagaimana ombak bergulung di bawah dan menghantam karang. Selain menghadirkan fasilitas standar berupa area parkir dan toilet, kawan pantai ini juga menghadirkan beberapa fasilitas menarik lainnya, sehingga akan menjadikan acara liburan Anda semakin menyenangkan. Fasilitas unik seperti teras kaca, giant chair, serta becak terbang dapat dijadikan sebagai spot foto kekinian yang tentunya Instagramable. Selain itu, juga terdapat beberapa wahana lain yang tidak menarik, seperti rumah boneka, sirkel, serta playground. Selain itu, juga terdapat beberapa fasilitas penginapan serta rumah makan yang berada di kawasan teras kaca ini, harga tiket masuk ke lokasi teras kaca ini yaitu sebesar Rp 5.000 untuk setiap orangnya, harga tiket tersebut belum termasuk parkirnya. Untuk sepeda motor, cukup dengan membayar biaya parkir Rp 3.000, serta untuk mobil biaya parlirnya Rp 6.000. Untuk pengunjung yang ingin menikmati spot foto di atas kaca ini dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 10.000 untuk setiap orangnya, dengan durasi 5 menit ketika weekday. Kemudian untuk weekend dikenakan biaya Rp 20.000 untuk setiap orangnya, dengan durasi waktu 5 menit. Kamu bisa mengunjungi tempat wisata Gunung Kidul ini mulai pukul 9.00 sampai 17.00 WIB untuk Senin sampai Jumat, sementara pada Sabtu dan Minggu mulai pukul 8.00 sampai 17.00 WIB. Yang keempat, Demangol. Demangol terletak di Jalan Raya Patuk Moro-Moro KM 1,4, Sumber Tetes, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini juga merupakan salah satu tempat wisata di Gunung Kidul yang belum lama ini berdiri dan bisa jadi pilihan jika kamu melancong ke sana. Dari bagian taman, pengunjung akan disambut dengan pemandangan Gunung Merapi yang megah. Setelah puas melihat pemandangan Gunung Merapi, kamu bisa piknik sambil menikmati suasana alam dan taman. Pengunjung bisa bersuah foto di spot unik dan instagramable yang tersedia. Spot foto tersebut antara lain teras kaca, bin bag area, triangle spot, neon lights, spot sepeda, loft, dan foto di mural. Sebelum berkunjung, pengunjung harus registrasi identitas melalui kode QR yang tersedia di lokasi atau mengisi formulir di loket utama. Tempat nongkrong baru di Jogja ini juga memiliki fasilitas lain berupa spot foto yang kiamik. Berikut menu enak yang ada di Demangol, untuk menu kafe Demangol ini menyediakan starter, Asian taste, pasta, stage, dan lainnya. Berikut fasilitas lain di Demangol Jogja yang dapat dinikmati wisatawan, area parkir, toilet, resto, live music, akustik, musola, dan lainnya. Untuk menikmati fasilitas tersebut, tentunya wisatawan harus membayar tiket masuk Demangol Jogja yang sudah ditetapkan oleh pengelola wisata. Daftar harga menu dan tiket masuk Demangol Jogja wisatawan tidak perlu cemas mengenai HTM-nya. Wisatawan hanya dikenakan HTM Demangol Jogja sebesar Rp 5.000. Selain itu, wisatawan dapat memesan berbagai menu di Demangol. Tempat wisata ini bisa dikunjungi setiap hari, mulai pukul 10 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yang kelima, Puncak Segoro Tempat wisata di Gunung Kidul yang satu ini berada di atas tebing dan menawarkan pemandangan laut biru terhampar luas, batu-batu karang, dan bukit dari ketinggian. Beberapa fasilitas yang tersedia antara lain restoran, kafe, spot selfie, camping ground yang dikelola Karang Taruna Desa Giri Karto, area parkir, gazeba, toilet, dan musola. Jika kamu mampir ke tempat ini untuk berburu foto, ada staff yang juga bersedia untuk membantu mengambilkan foto. Puncak Segoro memiliki bentuk bangunan bertingkat 5 dengan 180 anak tangga. Tingkat pertama berupa kafe, tingkat kedua ada kursi pelaminan, tingkat ketiga berupa sofa gantung, dan tingkat keempat berupa kursi rotan bulan salit. Kemudian, di tingkat kelima, ada kuda terbang dan kereta Cinderella, sedangkan restoran terdapat di lantai dasar. Beragam aktivitas yang dapat dilakukan di Puncak Segoro antara lain selfie, nongkrong asik di kafe, menyentak seafood, menikmati pemandangan alam yang indah, sampai berkemah di pinggir kebing laut. Jika ingin berkunjung ke sana, kamu bisa mengarahkan kendaraan ke Wiloso, Desa Giri Karto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kido, Yogyakarta. Jaraknya sekitar 44 km dari pusat kota Yogyakarta dan dapat ditempuh dalam waktu lebih kurang 1 jam 20 menit. Puncak Segoro buka setiap hari, pukul 8.00 sampai 17,00 WIB. Pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk Puncak Segoro Rp25.000 untuk bisa menikmati semua fasilitas yang tersedia. Itulah 5 tempat wisata Gunung Kido terbaru, yang cocok untuk liburan akhir pekan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.